Intro Salam ET News Jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan bahwa seorang etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Arkansas Amerika Serikat atas dugaan keterlibatannya dalam penipuan kawat Whiteford ditangkap FBI pada hari Jumat 8 Mei 2020 lalu. Ia sebelumnya pernah mengajukan permintaan dukungan dana dari Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional NASA, tetapi tidak mengungkapkan hubungannya dengan pemerintah Tionghoa. Dilaporkan bahwa dosen etnis Tionghoa tersebut juga telah direkrut oleh Komunis Tionghoa sebagai anggota dari program Seribu Talenta Mari simak berita selengkapnya Menurut pemberitaan Biro Investigasi Federal FBI Amerika Serikat dan Kantor Kejaksaan Negeri Little Rock di Arkansas pada hari Senin 11 Mei 2020 lalu bahwa Ang Simon Sao Teong yang kini berusia 63 tahun memiliki kontak dekat dengan baik pemerintah Tionghoa maupun perusahaan-perusahaan Tionghoa. Akan tetapi ketika mengajukan permintaan dukungan dana untuk akademik ia membuat pernyataan palsu kepada NASA dan Universitas Arkansas Sejak tahun 2013 Ang Simon Sao Teong telah secara ilegal menerima dari pemerintah federal dana dukungan sebesar lebih dari 5 juta USD Jaksa penuntut menunjukkan bahwa kasus ini terpapar oleh sebuah insiden biasa. Pada saat itu seorang anggota staf dari Universitas Arkansas mencoba untuk memeriksa sebuah harddisk entah milik siapa yang diserahkan kepada loket pengambilan barang hilang atau ketinggalan di perpustakaan kampus. Staf tersebut mencoba dengan membuka isi perangkat untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Staf menemukan bahwa file-file email itu adalah milik Ang Simon Sao Teong dan salah satu dari email itu berbunyi. Karena suasana politik, bagi saya akhir-akhir ini ada beberapa hal menjadi sangat sulit untuk saya lakukan. Anda dapat mencari di situs web berbahasa Mandarin untuk memahami bagaimana Amerika Serikat akan memperlakukan para sarjana yang berpartisipasi dalam program Seripu Talenta. Di sini tidak banyak orang yang tahu bahwa saya adalah salah satu dari mereka. Tetapi jika ini bocor, pekerjaan saya di sini akan mengalami masalah serius. Saya harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, saya mungkin akan kehilangan pekerjaan di universitas ini. The Associated Press melaporkan bahwa Ang Simon Sao Teong saat ini telah ditahan di pusat penahanan file-file dan tidak dapat dibebaskan dengan jaminan. Ang Simon Sao Teong akan menghadapi tuntutan 20 tahun penjara begitu kejahatannya terbukti. Simon Sao Teong mulai karirnya di Universitas Arkansas pada tahun 88. Saat ini, Ang Simon Sao Teong menjadi Direktur Pusat Elektronik Kepadatan Tinggi di Departemen Teknik Listri. Saat ini, pihak universitas telah menangguhkan jabatan yang bersangkutan dan menyampaikan kesediaannya untuk membantu FBI dalam investigasi. Baru-baru ini, banyak kasus di Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menunjukkan masalah yang sama, yaitu beberapa dosen dan peneliti di Universitas-Universitas Amerika telah menyembunyikan minat dan penelitian yang berkaitan dengan Komunis Tjokok dan melanggar aturan dalam mengajukan permintaan dukungan dana dari pemerintah federal. Konflik kepentingan yang disembunyikan dengan sengaja ini dapat ditelusuri kembali melalui program perekrutan bakat yang disponsori oleh otoritas Komunis Tjokok. Mulai program Seribu Talenta, Komunis Tjokok dapat menarik para ahli dari seluruh dunia untuk memberikan keahlian yang sensitif. Akibatnya, Komunis Tjokok dapat memperoleh penelitian ilmiah dan pencapaian teknologi dengan cara gratis, padahal negara lain perlu menghabiskan banyak waktu dan uang. Terima kasih telah menonton!